Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat teman-teman dan saudara-saudara ketemu lagi di channel youtube Tafana Oficial di video kali ini saya akan membagikan cara atau tips untuk pengurusan akte kelahiran di kota Medan selama masa pandemi Pemku Medan dalam pengurusan dokumen menggunakan sistem online itu menggunakan aplikasi Sibisa Pemku Medan teman-teman tidak perlu mengunduhnya atau mendownload kita hanya perlu masuk ke google chrome kita langsung saja masuk ke google chrome kita ketikkan Sibisa Pemku Medan sudah masuk untuk langkah pertama teman-teman klik daftar sekarang untuk membuat akun oke kemudian masukkan nick nomor kartu keluarga alamat email setelah lengkap kemudian centang saya bukan robot kemudian klik daftar kemudian ikuti petunjuk selanjutnya jika sudah punya akun kita bisa login sekarang oke kita masukkan nick kemudian password centang saya bukan robot oke klik login sudah masuk kita ke dalam aplikasi ini ada banyak menu untuk pengurusan akte kelahiran untuk pengakuan anak pengangkatan anak akte perkawinan kartu keluarga oke kita masuk ke menu akte kelahiran untuk pengurusan baru klik tambah oke kemudian kita lengkapi data anak kita nama lengkap jenis kelamin laki atau perempuan tempat dilahirkan tempat kelahiran tanggal kelahiran jam kelahiran kelahiran keberapa apakah anak pertama anak kedua anak ketiga seterusnya kemudian penolong kelahiran berat bayi panjang bayi nama ayah nama ibu nama saksi pertama nama saksi kedua dan nomor handphone jika sudah lengkap kita masuk ke next klik next ini ini contohnya untuk kelengkapan berkas ini ada kartu keluarga klik aja pilih file atau kartu keluarga mana oke kemudian ktp ayah ktp ibu surat keterangan kelahiran atau ijazah sptjm perkawinan sptjm kelahiran akte perkawinan untuk non muslim ya buku nikah kita harus lengkapi berkas-berkas untuk ktp saksi setelah lengkapi setelah lengkapi berkas kita kemudian klik submit contohnya seperti ini ini berkas yang sudah lengkap jika berkas sudah lengkap kita harus mengontrol status berkas yang telah kita unduh nah ini ada untuk status biasanya itu 4 atau 3 hari itu kita sudah bisa mengetahui status kita apakah berkas kita diterima atau ditolak oleh operator ini ada contohnya ditolak oleh operator catatannya status ditolak oleh operator catatan berkas yang di upload tidak ada ada kemudian lampir rangka tp saksi tidak lengkap kemudian ini ada contoh juga status pemeriksaan berkas oleh kepala bidang jika seperti ini ini berarti berkas kita sudah disetujui atau diterima dan kita harus selalu mengontrol untuk melihat kapan akte sudah siap biasanya itu 14 hari kerja catatannya nah ini sudah siap catatannya akte layar sudah siap pengambilan wajib oleh orang yang bersangkutan untuk pengambilan biasanya dimulai jam setengah 2 siang dengan membawa bukti daftar online dan berkas asli oke oke sekian dulu tips dari saya untuk pengurusan akte kelahiran untuk kota medan mungkin di kota kota lain sama pengurusannya oke jangan lupa klik tombol subscribe like and share semoga tips dari saya ini bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih